Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam bergadami. Selamat malam bergadam. Selamat datang lingkungan E7 Santo Stefanus. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Bagaimana sudah merasakan kehadiran Bunda Maria? Sudah. Sudah, pasti tentu ada pengalaman iman tersendiri di dalam kehadiran Bunda Maria pas waktu safari ini. Pas waktu safari ini, pasti. Baik, saya juga akan menyapa lingkungan E6. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Ya, diberkati Tuhan. Sehat semua. Puji Tuhan. Baik. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita tahu bahwa siapa sih Maria. Maria adalah anak dari Ana dan Yohakim, yang tentunya di dalam kitab suci itu tidak dituliskan. Ana dan Yohakim itu ditulis di kitab Apukrip, atau Injil Apukrip atau Injil Apukrip yang mana Injil itu tidak diakui oleh gereja sebagai Injil yang diimani. seperti itu, tapi tulisan tentang ibu atau orang tua, ibu dan ayah atau bapaknya Maria ini ditulis di Injil itu. dan itu sebagai acuan gereja juga. Dan anak dan Yohakim ini ternyata sama seperti Elizabeth yang mana dia menunggu Maria ini sangat panjang sekali ternyata. Bapak Ibu mungkin juga tidak tahu ceritanya. Dan lahirlah seorang Maria yang tentunya di dalam imannya sebagai orang Israel atau orang Yahudi, dia selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan seorang hubungan. dan lahirlah seorang Maria yang terkandung dengan suci pulang. Di dalam perjalanan hidupnya Maria selalu taat kepada perintah-perintah Allah yang mana dia sebagai seorang Yahudi yang baik. Seperti itu. Dan pada akhirnya dia diberi kepercayaan kepada oleh Allah untuk mengandung Kristus. Tentunya kita tahu bahwa Maria adalah orang yang suci. Tidak mungkin orang yang ditempati oleh Allah itu kotor. Seperti itu. Dan hanya ada dua manusia yang tidak pernah jatuh dalam dosa dan tidak pernah berbuat dosa. Yaitu Maria dan Yesus. Dua manusia ini memang sungguh-sungguh cuci. Dan ini harus kita iman. Dan kerja Katolik memberikan banyak gelar dari para kudus. Yaitu yang paling banyak adalah Bunda Maria. Karena dia diberi tempat khusus oleh Allah sebagai Bunda yang kudus. Bunda Allah. Seperti itu. Ya Bapak, Ibu dan Saudari yang terkasih. Tentunya kita juga tahu bahwa iman Katolik berbeda dengan iman Kristen Protestan. Kita mengimani dua. Yaitu Tritunggal Maha Kudus dengan para kudus. Dan ini adalah ajaran gereja yang sangat mendasar. Dan kalau ada orang yang mempersalahkan ini. Jangan terus ngedon iman kita. Karena dari ajaran gereja Katolik bahwa kita boleh untuk berdoa dengan para kudus. Khususnya Bunda Maria. Seperti itu. Dan pada umumnya berdoa pada santo-santa pelindung kita. Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Di malam hari ini kita bersama-sama diajak oleh gereja. Khususnya gereja perbuatan parogi kita. Dan ini bukan formalitas semata bahwasannya acara atau kegiatan Tafari Patung Bunda Maria ini. Tentunya gereja mempunyai tujuan bahwa umat diajak untuk merasakan kehadiran Allah. Diajak untuk selalu berdevosi kepada Bunda Maria. Dan diajak yang pastinya meneladan Bunda Maria. Dan keteradanan-keteradanan inilah yang akan disampaikan oleh gereja kepada kita. Bahwasannya kita tidak diperbolehkan untuk tondong kepada yang jahat. Tetapi tondong kepada kebaikan-kebaikan. Dan ini adalah tujuan gereja untuk menghadirkan Bunda Maria ke seluruh umatnya. Seperti itu. Untuk mengakhiri permenungan saya akan cerita sedikit tentang pengalaman iman saya. Mungkin saya pernah bercerita ini. Tapi saya juga lupa. Tapi boleh untuk nanti menjadi penguat bagi kita semua. Bahwa benar sungguh-sungguh Bunda Maria itu hadir dan menolong apabila kita datang kepadanya dan memohon. Pada waktu itu, saya pernikahan baru umur sekitar satu setengah tahunan. Dan saya ditimpa sakit. Seperti itu. Dan pada waktu itu, pada waktu itu kami hanya ada uang Rp100.000. Dan pada waktu itu pula ada yang namanya pendaftaran CPNS. Seperti itu. Nah, uang Rp100.000 itu saya belikan buku untuk saya belajar. Dan saya tidak tahu akan besoknya saya akan hidup seperti apa. Tapi puji Tuhan, pasti ada yang saya makan seperti itu. Yang saya tetangkan di sini adalah, pada waktu itu saya memohon kepada Bunda Maria. Dan dalam hati saya terpikir untuk melakukan devosi yaitu rosaryu. Rosaryu bukan sembilan kali, bukan rosaryu menurut aturan gereja, tidak. Tetapi rosaryu itu saya lakukan menurut hati saya sendiri, kehendak saya sendiri. Dan itu saya lakukan pada waktu jam 4 pagi. Saya pasti ke Bua Maria di situ. Setiap jam 4 pagi sebelum pendaftaran sampai dengan pengumuman kelulusan. Lama sekali. Sampai pengumuman itu saya dikabulkan ternyata. Dan itu yang paling mengesan sendiri doa yang terkabul itu doa yang sungguh luar biasa. Kenapa saya melihat itu sungguh luar biasa? Karena umur saya 35 tahun. Terakhir saya harus mendaftar dan saya lulus. Seperti itu. Nah, ini pengalaman iman saya bagaimana Bunda Maria itu benar-benar sungguh hadir di dalam permohonan-permohonan kita. Dan mengabulkan permohonan-permohonan kita kalau kita sungguh-sungguh untuk memintanya. Seperti itu. Bapak-Ibu, di malam hari ini ada beberapa poin yang akan kita renungkan. Yang pertama di dalam keteladanan Bunda Maria. Yang pertama adalah kita diajak untuk bagaimana berbuat kasih kepada siapa saja yang kita temui. Lalu yang kedua, mencoba untuk cenderung melakukan, tidak cenderung melakukan dosa. Yang ketiga, kita diajak untuk merasakan kehadiran Bunda Maria di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan yang terakhir adalah kita diajak untuk selalu memohon doa menurut kebutuhan kita. Kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Semoga Bunda Maria selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita bisa selalu merasakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Kemudian kepada Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Marilah kita panjatkan puji syukur dan permohonan kita kepada Allah yang mahaib baik yang telah mencurahkan berkatnya bagi kita. Bagi gereja kami, semoga Allah Bapak menjelani seluruh umat dengan berkabir. Agar dalam kehidupan kami menggereja, mampu meneladani kesetiaan dan ketulisan Bunda Maria. Dalam pelayanan kepada Kristus Putranya. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umatmu. Bagi penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Bunda Maria senantiasa membimbing para penanggung jawab masyarakat. Agar memajukan kerukunan dan persatuan, sehingga mampu membahagiakan semua orang. Kami mohon. Tuhan dengarkanlah umatmu. Bagi kami semua yang hadir di sini. Semoga Allah Bapak menerangi hati kami, agar kami mampu meneladani kereta hati Bunda Maria dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umatmu. Bagi mereka yang sedang menderita dan berbeban berat dalam kehidupan. Semoga Allah Bapak memberikan ketabahan hati. Agar jangan khusus asa, mengainkan yakin untuk terus berusaha dengan pendampingan Bunda Maria. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umatmu. Marilah kita amin kecenang untuk membanjarkan setuju doa-doa pribadi kita. Allah Bapak yang maha kudus, engkau mengendaki agar kami selalu bertobat dan dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami kesediaan untuk meneladani kesetiaan dan kerendahan hati Bunda Maria dan hati Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bertakta sepanjang masa. Amin. Marilah seluruh rangkaian doa kita, kita sempurnakan dengan doa yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, dan pahala kerajaan-Mu, jadilah benak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang ikut mengampuni yang kesalahkan Bapak kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam penjubatan, tetapi diberusahaan Bapak yang jahat. Amin. Mari kita lanjutkan dengan mitani, antara perawan Maria. Mari kita lanjutkan dengan doa mitani, antara perawan Maria. Puji syukur nomor 214. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kasihanilah kami. Alah Bapak di surga. Kasianilah kami. Alah Putra penebus dunia. Kasianilah kami. Alah Ruh Kudus. Kasianilah kami. Alah Tritunggal Kudus Tuhan Yang Maha Esa. Kasianilah kami. Sangka Maria. Tuhan kasihanilah kami. Sangka Bunda Allah. Tuhan kasihanilah kami. Sangka Perawan Termulia. Tuhan kasihanilah kami. Bunda Kristus. Tuhan kasihanilah kami. Bunda gereja. Tuhan kasihanilah kami. Bunda rahmat ilahi. Tuhan kasihanilah kami. Bunda yang tersuci. Tuhan kasihanilah kami. Bunda yang termurni. Tuhan kasihanilah kami. Bunda yang tetap rawan. Tuhan kasihanilah kami. Bunda yang tak berjalan. Tuhan kasihanilah kami. Bunda yang patut dicintai. Tuhan kasihanilah kami. Bunda yang patut dikabuni. Bunda penasihat yang baik Bunda pencipta Bunda penukus Perawan yang amat bijaksana Perawan yang harus dihormati Perawan yang harus dipuji Perawan yang berkuasa Perawan yang murah hati Perawan yang setia Cermin kekudusan Tahta kebijaksanaan Pohon sukacita kami Berjana rohani Berjana yang patut dihormati Berjana kebaktian yang utama Bunga mawar yang gaib Benteng jauh Benteng gading Bunga kencana Tabut perjanjian Pintu surga Bintang timur Keselamatan orang sakit Perlindungan orang berdosa Doa kencana kami Penghibur orang yang berduka cita Doa kencana kami Pertolongan orang kristal Doa kencana kami Ratu para malaikat Doa kencana kami Ratu para bapak bangsa Doa kencana kami Ratu para nabi Doa kencana kami Ratu para rasul Doa kencana kami Ratu para saksi iman Doa kencana kami Ratu para pengaku iman, doakanlah kami Ratu para perawai, doakanlah kami Ratu para orang kudus, doakanlah kami Ratu yang ditambungkan ke dosa, doakanlah kami Ratu yang diangkat ke surga, doakanlah kami Ratu rosario yang sang, yang amat suci, doakanlah kami Ratu pencinta damai, doakanlah kami Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia Sayangilah kami Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia Lalu anak doa kami Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia Kasihanilah kami Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah Supaya kami dapat iman dan jenis Yesus Marilah kita berdoa Ya Allah, kami yang baru berdoa kepada-Mu Semoga oleh karena belas kasih-Mu Kami memperlukan keselamatan, kajian, dan jenis Yesus Setelah kami berdoa, selamatlah kami Kami berindah dari keselamatan dunia ini Dan dapatkan keselamatan bagian kepada-Mu Dengan kematanan Kristus, doakan kami Amin Marilah kita tutup Pada malam hari ini Dengan doa penutup dan mohon bergantung Marilah kita berdoa Ya Allah, semoga devosi kami kepada Santa Prawan Maria Menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu Certa dalam merenungkan peristiwa safari Santa Prawan Maria Kami mampu meneradanya dan memperoleh apa yang dijanjikannya Karena Kristus Tuhan kami Amin Tuhan beserta kita Sekarang dan selamatnya Semoga saudara sekalian Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Dengan demikian Ibadah safari Bunda Maria telah selesai Syukur kepada Bapak Sebagai penutup, kita mencari-cari dari Maria Sekarang dan kita kolektor Sebagai penutup, kita mencari-cari dari Maria Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.